Ada 45 santri yang dibawa ke Puskesmas Subah dan 16 santri dibawa ke RSUD Lingpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Para santri yang berasal dari pondok pesantren Al-Huda Gondang ini mengalami pusing, mual, dan biare. Para santri ini mengungkapkan hampir semua santri makan dengan menu yang sama, namun jenis minumannya berbeda. Para santri tersebut tidak hanya makan di satu tempat yang disediakan pengasuh ponpes. Beberapa di antaranya membeli makanan dan minuman di pedagang yang berada di lingkungan pondok. Menurut dokter, para santri terserang bakteri E. coli. Diduga sebagian besar makanan dan minuman yang dikonsumsi para santri menggunakan air yang sudah terkontaminasi. Kalau dari kejarannya sih, kok kemungkinannya dari infeksi bakteri E. coli kalau saya ingin. Untuk dihasilkan dari makanan apa biasanya bakteri E. coli? Sebagian santri yang kondisinya sudah stabil diperbolehkan pulang oleh petugas medis, sedangkan sebagian lagi masih harus dirawat karena sudah mengalami kekurangan cairan. Sementara itu, untuk menyelidiki kasus ini, polisi telah mengambil sampel makanan dan minuman untuk diuji di laboratorium. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ahmad Ujiroban, RTV.